Loh kok pada dimakanin kadal bunganya Katanya atau ibu lihat sendiri? Saya lihat sendiri, jadi bunganya tuh banyak Sudah sering berbunga Ini disini juga ada mau tumbuh lagi, spike-nya lagi Mudah perawatannya, bu? Mudah, mungkin karena dia sudah dewasa Ciri-cirinya apa kena kutu gajah itu, bu? Ciri-cirinya seperti ini, mas Sekali lagi saya tanya ya, bu Nggak kapok ya ngerawat anggrek ya? Insya Allah tidak Amin Tetap semangat ya Halo sahabat-sahabat semuanya Salam sehat, salam waras untuk kita semua Ini kita selaturahim masih di kota Yogyakarta Tapi di wilayah selatan ini Tempatnya beliau ini Terereng Ini Assalamualaikum Ibu Desi Waalaikumsalam Ini memangnya teteh ini ya Boleh Boleh ya, tapi ibu aja lah ini Ini Ibu Desi Ini ceritanya apa ini? Anggreknya banyak ini di samping rumah ini Awalnya saya cuma Apa namanya Hobi 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 memelihara anggrek Lalu setelah Apa ya Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan Dan tertarik kok kayaknya Apa? Menarik Menarik ya Saya coba untuk sedikit berbisnis lah Alhamdulillah waktu Apa? Covid mulai Covid Apa? Booming itu tanaman Alhamdulillah banyak Dan kebetulan Stok bunga saya juga waktu itu sedang banyak Jadi Banyak yang sudah mengenal kebun saya Dari kapan ini buka kebunnya ini? Saya mulai buka ini dari tahun 2019 2019 Wah berarti udah 5 tahun ya hampir 5 tahun ya 2019 19 20 30 Oh iya 3 tahun Wah ini efek di tengah bulan ini bu Jadi gak fokus ya Oh ini langsung belajar Belajarnya dari mana ini belajar pelatihannya? Dulu itu saya ikut pelatihannya di kebun kita Kebunnya Mbak Titi ya? Ya kebunnya Mbak Titi Di waktu itu grupnya itu BTPA BTPA Oh Dari siang dengan Pak Rike waktu itu Dan ada pelatihan 2 hari waktu itu kami melakukan workshop Dari situ mulai tertarik Mulailah sedikit demi sedikit mengumpulkan anggrek Itu waktu itu pelatihan 2018 Dan 2019 saya mulai bangun sedikit-sedikit Dan sampai Langsung berani setelah Setelah ikut pelatihan ya Ya Hebat juga bu desi ini Ya padahal sebenarnya masih banyak yang harus saya pelajari Tapi karena berani aja jadinya ya alhamdulillah Mantal baja ya bu Iya Ini koleksinya apa aja bu? Boleh saya kesini ya? Monggo silahkan Wah ini kenapa kok ditaruh sini nih bu? Yang belah sini Iya Ini tuh dulunya dia pernah berbunga Dua tangkai ini Oh ini Dan satu tangkai ini isinya dua cabang bunga Dua spike gitu ya Tapi karena keberatan bunga dan musim hujan Akhirnya ini patah tulang ininya Oh Sudah saya sambung Tapi tidak berhasil di Apa namanya Dihidupkan Ya terakhirnya saya amputasi dua batang ini Dan waktu itu wadahnya masih terlalu kecil Belum terlalu tinggi Sekarang saya ganti Baru saya ganti Ini pot tinggi Dan ini sudah mulai tumbuh anak-an Apa ibu ID-nya ini bu? ID-nya itu bumi menangis Dicampur Apa Dengan Dengan Budiono Lantoro Berarti menangis bener ini bu? Iya Karena patah ya? Iya betul Pada saat lagi bagus-bagusnya kok patah Sayang sekali Sayang banget ya? Tapi akhirnya Alhamdulillah belum mati Yang ini apa ini bu? Yang berbunga ini bu? Itu charming Charming kayaknya Charming Iya Nama-namanya berarti sudah empat tahun ini Tiga tahun ini udah apa ibu ya? Ya sedikit demi sedikit bisa Paham Dan ini kenapa ditaruh di atas kolam ini bu? Kalau ini kan spesies ya Karena spesies itu tidak perlu banyak perawatan pupuk Ataupun fungisida Jadi kalau ini saya tidak banyak perawatan Biar alam yang merawatnya Dan juga kan karena di atas kolam Biasanya lebih sejuk Lebih sejuk ya Seperti itu Kolam air aja apa kolam ikan bu? Ikan Kolam ikan Ada ikannya ya? Ada ikan gurame dan nilanya tuh besar ID-nya apa aja ini? Kalau yang digantung-gantung nih spesies? Oh kebanyakan sih ini kuku macan Lalu vanda Dan apa Itu aja Sekundum Sekundum Oh berarti kalau spesies itu tidak usah dirawat ya bu? Tidak perlu banyak perawatan Misalnya apa Pupuk-pupuk atau apapun Tidak perlu banyak Kenapa bu itu bu? Karena kan sudah terbiasa di alamnya Oh Biar beda dengan yang hibrid ya Seperti ini Itu hibrid Dia itu butuh banyak perawatan Butuh pupuk Butuh fungisida Butuh insektisida Dan lain-lainnya Hmm Karena dia kan buatan manusia Persilangannya Persilangannya ya Betul Jadi manja lah ya Ya betul Saya boleh masuk ini ibu? Silahkan nas Oh ini juga pot-potnya ini ibu Lumayan besar ini ibu ya Kayu kopi Kayu kopi ya Iya Ini dijual ini? Iya insya Allah Jual begini aja Apa jual ada anggreknya? Saya jual kosong saja Supaya kalau mereka Kalau saya tempelkan anggrek yang biasa Yang saya punya Saya takutnya tidak sesuai Harapan Jadi kalau mungkin mereka punya anggrek yang lebih baik Yang lebih disukai Terus tidak punya wadahnya Ini biasanya saya jual seperti ini Kosongan Harga disebut atau di japri aja? Japri aja Japri aja ya Ini kalau pengen langsung sudah jadi Wih Semainya lumayan banyak ini ya Iya betul Supaya tidak jomplah Tidak terbalik pada saat terisi Anggrek-anggrek yang tinggi Apalagi yang tinggi ini tuh Kita masuk ke dalam ini Oh ini juga ada ini ya Wah Ini nih Jelan Kalau disini sih ID-nya Sutik Noy Sutik Noy Tapi kok saya tidak yakin Oh campuran Silangan Silangan Wulense dengan sutik Noy Iya Ada Ada Wulense-nya kuat juga nih Sutik Noy-nya kuat Wulense-nya juga kuat Dengan warna Abu-abu ya Kalau Wulense Sudah berbunga Median tanamnya apa bu ini bu Ini apa Arang saja Oh arang saja Nah ini Di rawat Kemarinnya kan taruh disini mas Lalu Karena disana ternyata Ini dimakanin itu Apa namanya Bunglon Eh bukan bulan Kandal Kandal Ini Ininya dimakanin Ininya nih Doyan kandal bu Iya makanya saya juga Loh kok pada Pada dimakanin kandal bunganya Katanya atau ibu Lihat sendiri Saya lihat sendiri Sedang Sedang memakannya Terus begitu saya datang Kadalnya pergi Pergi Wah Tidak bertanggung jawab Kadalnya Dan saya baru dengar juga Saya juga baru tahu Anggrek dimakan kadal Iya betul Nah ini Kalau yang sebelah sana Digantung-gantung Kenapa bu Oh ini Ini kemarin tuh Apa namanya Baru selesai berbunga Ini apa Pandurata Oh pandurata Iya baru selesai berbunga Dari mana ini pandurata ini Spesies Iya spesies Saya kurang paham Spesiesnya mana ya Tapi ini Onsi saya Sedang banyak berbunga nih Onsidium ya Iya Ini Sudah lima spike Kemarin nih Satu Dua Onsi apa namanya Onsi apa ya Kayaknya ini deh Blue series Eh Red cherry Red cherry Red cherry Wah rumpun ya Nah ini Ini ada nih Queen Bee Queen Bee Iya Ada lagi disana Bu Tapi mohon maaf ini bu Ini kenapa ini Anggreknya ini Ini kemarin Kebun saya Sedang banyak Terkena Kutu gajah Kutu gajah Kutu gajah Masya Allah Hampir banyak sekali Yang terkena Sehingga Banyak yang harus Dirawat lagi Dirawat ulang Apa Ciri-cirinya apa Kena kutu gajah itu bu Ciri-cirinya Seperti ini mas Nih Apa Daun Terlihat Seperti ada Bekas dimakan Lalu Di ujung Bawah-bawah sini Apa Pertumbuhannya kurang Dan biasanya ada Lubang-lubang Oh ada bolong-bolong Ada lubang Bolong-bolongan Yang termakan Seperti ini Jadi Pertumbuhannya juga Terganggu Sehingga Tidak bisa Bagus lah Itu kenapa bu Kok bisa Kena kutu gajah itu Saya gak tahu Asal-muasalnya Itu kutu gajah Dari mana Kemungkinan Saya membeli tanaman Nah tanamannya itu Ternyata membawa Bibit kutu gajah Oh Biasanya seperti itu Ibu gak konsultasi Sama grupnya Ibu itu Oh iya Sudah saya tanyakan Terus Sudah saya Apa Di informasikan Bagaimana cara penanganannya Memang agak sulit ya Karena penanganan Yang utama Itu memang harus manual Jadi Setiap jam 9 Pagi Atau jam 4 sore Kita harus Menengoki Setiap tanaman itu Biasanya jam segitu Kutu-kutu gajah Itu ada Ada di daun Keluar dari daun-daun Dari selah-selah daun ini Jam 9 pagi Ya jam 9 pagi Pada saat matahari Sudah mulai Keluar Udara mulai panas Nah itu keluar Seperti itu Satu-satu pot gitu Satu tanaman Harus diperiksa Satu-satu Kalau punya ibu kebunnya Banyak seperti ini Makanya Gimana caranya Ya Alternatif yang lain Saya diberitahu Dengan oleh Pak Romy Pak Romy itu Dosen Pertanian di Semedang itu Kalau kata Pak Romy Ini kita taburi Puradan di Apa Pucuk-pucuknya ini Pucuk daun Dan di sekitar Akar Karena Kutu gajah itu Tidak suka Kalau ada Puradan itu Dan biasanya Makanya keluar Seperti itu Harus puradan Ya Puradan Oh Dan Juga Tambahan yang lain Disemprot Insektisida Untuk kutu gajah Ada Ada khusus Ada khusus Apa namanya Saya juga Belum pernah mencoba Tapi ada katanya Pak Itu Pak Romy Dari terserang Bu Pertama kali Sampai begini Ini berapa lama Proses Proses terkenanya Atau Proses terkena Kutu gajahnya Cepat Saya tidak tahu Berapa lama dia Tapi Yang saya perhatikan Gini Semakin lama kok Tanaman saya Tidak Tidak besar Kok malah Apa yang namanya Tidak Tidak ada pertumbuhan Malah makin habis Daunnya kuning Pertama Kuning-kuning Seperti ini Lalu lama-lama Habis Akhirnya mati Yang terserang Hanya Batang 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 Apanya nih Bonggol utama Karena Bonggol utamanya Terserang Akibatnya Apa namanya Sulit untuk Penanganan yang Paling utama Sebenarnya Kita mencari Larvanya Tapi untuk Mencari Larvanya Itu kan Kita berarti Harus memotong Pohonnya Dan membelah Di tengah Bonggolnya Itu Mati Mati kan Berarti ya Saya Spekulasi Sayang Dengan tanamannya Akhirnya Saya coba Dengan puradan Yang terkena Ini hanya Dendro Vandanya Ini kok Kayaknya Seger-seger Sehat-sehat Pada Sama Oncinya Ya Mungkin Karena Perubahan Suku Juga Ini Jadi Alhamdulillah Vandasa Itu Ini yang Rajin Berbunga Walaupun Kecil-kecil Juga Rajin Berbunga Ini Juga Rajin Berbunga Ini Ini Juga Karena Tiga Pohon Beranggal Ini Jadi Ini Tiga Pohon Ini Dulunya Satu Beranak Atau Tiga Jadi Satu Satu Kayaknya Itu Beranak Beranak Seperti Ini 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 Beranak 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 Ya Ini Ada Yang Sedang Berbunga Apa Bu Ini Bu Kalau Dari Ini Katanya Blok Devil Tapi Ini Kok Warnanya Pink Ya Cakep Juga Tapi Belum Mekro Belum Mekar Jelir Wah Belum Mekar Jelir Jelir Wah Ini Sekali Lagi Ini Dari Sini Ternyata Tidak Bisa Ada Matahari Dari Sana Dari Dari Sana Ya Black Nah Ini Jelir 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 Tetap Kalah Kamera Saya Saya Enggak Kuat Wah Dari Sana Mas Ini Onsi Saya 5 Spike 1 2 3 Sama Dengan Yang Tadi Disana Seri Baby Seri Baby Ini Sebaru Selesai Apa Katlea Saya Yang Srajin Juga Berbunga Saya Ambil Dari Disini Ini Saya Suka Karena Selain Bunganya Cantik Wadahnya Juga Cantik Ini Apa Ini Sengaja Buat Begini Bu Apat Saya Simpan Disini Saya Sengaja Simpan Ini Apa Crystal Smith Katlea Crystal Smith Ini Karena Mungkin Karena Sudah Rimbun Ya Jadi Bunganya Itu Banyak Sudah Sering Berbunga Ini Disini Juga Ada Mok Tumbuh Lagi Spike Nya Lagi Mudah Perawatannya Mudah Mungkin Karena Dia Sudah Dewasa Tips Itu Ya Katlea Itu Kan Sekali Dia Sudah Tua Sudah Dewasa Akan Terus Berbunga Nanti Ada Tunas Baru Berbunga Lagi Berbunga Lagi Oh Ini Ini Juga Sedang Spike Tapi Ini Kuning Apa Bu Itu Yang Pojok Itu Itu Onci Apa Ya Kalau Onci Saya Banyak Tidak Hafal Jelir Nih Namanya Ada Ini Namanya Namanya Onci Space Rice Coco Oh Rice Coco Itu Aroma Kelapa Ada Aroma Kelapanya Saya Cium Kalau Panas Mas Kalau Udara Panas Biasanya Itu Tercium Aromanya Ini Saya Ini Efek Dari Ini Juga Nih Apa Namanya Kotu Gajah Nih Seperti Ini Jadi Banyak Hitam Banyak Lubang Lubang Disini Apanya Lubang Lubang Bu Ininya Daun Ya Ya Tuh Banyak Ininya Wah Pokoknya Tidak Sehat Nah Ibu kan Sibuk Ini Ya Sebagai Tenaga Pengajar Ini Terus Ngerawatnya Kapan Ngerawatnya Ya Pulang Sekolah Jadi Karena Biasanya Saya pulang Sekolah Jam Dua Jam Tiga Ya Sesudah Asar Mulai Merawat Tanaman Nanti Khususus Hari Minggu Pemupukan Ataupun Pemberian Fungisida Saya Lihat Ini Pupuknya Pakai Anu Ya Ibu Ya Pakai Dekastar Apa Osmocon Osmocon Nah Karena Ya Itu Karena Saya Orang Yang Tidak Bisa Menyemprot Setiap Hari Sehingga Saya Beri Ini Kalau Ini Kan Slow Release Jadi Begitu Kena Air Baru Dia Ini Ini Juga Salah Satu Serangga Wuh Ketangkep Yang Membuat Tanaman Saya Pada Grepes Nih Lihat Masya Allah Belalang Kupu Kupu Siang Makan Nasi Kalau Malam Makan Anggret Tapi Terus Kalau Mupuknya Nggak Ada Lain Lagi Selain Pakai Dekastar Itu Tadi Saat Ini Saya Hanya Dekastar Saja Sesuai Anjuran Di Grup Enggak Gimana Enggak Karena Kondisi Saya Yang Tidak Memungkinkan Saya Untuk Menyemprot Biasanya Saya Lebih Suka Menyemprot Pupuk Organik Tapi Karena Itu Perawatannya Repot Jadi Harus Disemprot Dari Bawah Ke Akarnya Terus Pemberiannya Butuh Waktu Banyak Karena Anggrek Saya Banyak Sehingga Saya Karena Orang Repot Dan Pemalas Jadi Saya Buat Menggunakan Ini Saja Resikonya Tahu Ya Resiko Merawat Anggrek Ya Tahu Tapi Menurut Saya Anggrek Itu Tanaman Yang Tangguh 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 Sepuruk Apapun Dia Dia Akan Tumbuh Tunas Baru Misalnya Ini Ini Dia Kemarin Sudah Mati Termakan Kutu Gajah Tapi Dia Berusaha Untuk Tetap Hidup Dengan Tumbuh Akar Tunas Baru Di Tanaman Yang Tinggal Segini Ini Oh Cuman Ditaruh Aja Nanti Dia Tumbuh Akar Otomatis Seperti Ini Seperti Karakter Saya Gimana Bu Saya Orang Yang Tangguh Sehat Sehat Jangan Tidak Mudah Menyerah Kalau Kita Punya Masalah Berusaha Sebaik Baik Mantang Mundur Gaspol Kalau Sudah Sudah Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Serahkan Seluruhnya Kepada Allah Biar Allah Yang Nanti Yang Akan Membantu Kita Seperti Amin Tapi Harus Rajin Dipupuk Juga Betul Berusaha Mohon Maaf Ini Ini Modalnya Sedikit Ini Ya Suami Protes Enggak Suamiku Mendukung Alhamdulillah Suamiku Mendukung Untuk Pembuatan Seperti Ini Juga Karena Dia Pikir Juga Enggak Apalah Hobi Saya Hobi Hobi Yang Sebenarnya Kalau Ditelateni Bisa Menguntungkan Dan Menjadi Harapan Kami Nanti Kalau Saya Pensiun Masih Lama Tapi Ya Insya Sekitar 7 Tahun Lagi Bisa Jadi Usaha Tambahan Usaha Tambahan Amin Ibu Suami Dinas Juga Kadang Kadang Itu Bira Swasta Senang Anggrek Suami Suami Senang Anggrek Juga Ini Sudah Besar Berbunga Bu Iya Itu Amerikana Amerikana Apa Bedanya Sama Yang Kecil Kecil Golden Sower Dilihat Dari Struktur Bentuk Tanamannya Memang Ini Lebih Besar Kalau Amerikana Daun Lebih Besar Bonggol Lebih Besar Bunga Juga Lebih Tinggi Lebih Tinggi Seperti Ini Lebih Rimbun Juga Kalau Golden Sower Tidak Bisa Sebesar Ini Tidak Bisa Jadi Ini Selama Ini Sudah Dibangun Paranet Ini Rumah Rumahan Ini Tiga Tahun Itu Awalnya Baru Ini Saja Satu Satu Meja Kemudian Ditambah Satu Meja Itu Lagi Lalu Nambah Lagi Disini Dua Lagi Lalu Itu Terakhir Sama Bertahap Ya Bertahap Menurut Ibu Anggrek Itu Mudah Atau Sulit Kalau Kayak Gini Perawatannya Yang Apa Kalau Perawatan Anggrek Tidak Sulit Selama Kita Bisa Mengerti Karakter Anggrek Kalau Anggrek Tipikal Yang Butuh Kelembapan Justru Memang Kita Harus Membuat Habitatnya Sebaik Sesuai Kebutuhannya Jadi Kalau Tidak Sesuai Otomatis Akan Mati Inti Utamanya Dalam Perawatan Anggrek Adalah Seperti Itu Bu Desi Sudah Peran Nonton Youtube Taman Puspita Belum Salam Kenal Ya Terima Kasih Taman Puspita Masih Baru Nanti Ibu Nonton Sambil Senyum Senyum Sediri Videonya Menurut Ibu Anggrek Itu Mahal Atau Murah Tergantung Menurut Saya Semu Tiap Harga Tergantung Orangnya Kadang Ada yang Dibilang Mahal Tapi Kalau Tertarik Sekalikan Orang Relam Merogoh Kocek Dalam Lebih Dalam Tapi Kalau Untuk Anggrek Anggrek Biasa Bisa Yang Lebih Murah Bisa Pilih Yang Lebih Murah Untuk Pemula Memang Kalau Harga Anggrek Dibandingkan Tanaman Hias Biasa Memang Lebih Mahal Untungnya Banyak Banyak Buk Dari Bisnis Anggrek Ini Kalau Saya Hanya Kepuasan Saja Kalau Untung Enggak Untung Enggak Kapok Belum Ini Memelihara Anggrek Menurut Saya Karena Saya Sudah Terlanjur Terjun Disini Saya Harus Mempertahankan Minimal Mempertahankan Supaya Anggrek Anggrek Ini Tetap Hidup Berbunga Sehat Masih Sering Belanja Anggrek Kadang Kadang Saat Ini Belum Belum Sempat Saya Belanja Disana Jauh Belanjanya Kalau Anggrek Dendrodium Saya Ke BSD BSC Itu Apa Itu Jamal Jamal Orcit Oh Disana Jauh Juga Disini Ada Disini Ada Di Budewi Atau Kalau Yang Masih Masih Apa Namanya Masih Sidling Atau Remaja Saya Carinya Ke Pak Etno Di Tias Orcit Oh Tias Orcit Disana Itu Bagus Terus Ini Sesama Sesama Penjual Kan Banyak Ini Di Jogja Yang Jualan Anggrek Itu Gimana Bagus Enggrek Kalau Dulu Di Sebelum Adanya Covid Itu Kami Membuat Grup Asosiasi Pencinta Anggrek Bantul Itu Ada Di Taman Gabusan Biasanya Kami Setiap Sabtu Minggu Buka Stand Untuk Penjualan Anggrek Nah Disana Seperti Itu Dan Kita Bisa Apa Ya Berbagi Pengalaman Informasi Harga Terus Pembelanja Dimana Gitu Jadi Menguntungkan Menguntungkan Ini Yang Jualannya Online Atau Offline Saya Offline Sementara Ini Online Belum Belum Tapi Kalau Ada Misalnya Ada Beberapa Orang Yang Meminta Bu Tolong Dikirim Saya Kirim Bisa Tapi Kan Itu Biasanya Karena Ada Teman Yang Sudah Pernah Kesini Oh Gitu Intinya Gak Kapok Ini Jangan Ini Malah Di Pohon Ini Gak Kena Kutu Gajah Itu Malah Kemarin Baru Selesai Berbunga Ini Si Siapa Namanya Super Bean Ini Kemarin 12 Tangkai Bunga Baru Selesai Dipotong Subur Kenapa Kena Kutu Gajah Kalau Yang Disini Mungkin Karena Kalau Disini Pagi Kena Cahaya Matahari Pagi Jadi Jadi Terus Juga Apa Namanya Dia Menempel Di Pohon Jadi Antar Pohon Dia Gak Terlalu Berdekatan Seperti Di Rak Itu Ya Oke Lah Bu Pertanyaan Terakhir Tips Apa Ini Untuk Pecinta Tanaman Hias Anggrek Pemula Ini Yang Baru Kenal Yang Baru Kena Hama Juga Apa Ini Tips Dari Bu Desi Kenali Dulu Hamanya Itu Apa Penyakitnya Apa Apakah Karena Apakah Di Akarnya Di Batangnya Atau Di Daunnya Kalau Yang Untuk Daerah Yang Lembab Kebanyakan Hama Pertama Adalah Bekicot Bekicot Yang Kecil Itu Sangat Mengganggu Karena Apa Dia Memakan Akar Akarnya Otomatis Tanaman Tidak Bisa Hidup Kalau Akarnya Mati Nah Itu Usahakan Kelembapannya Dijaga Anggrek Itu Paling Suka Di Tempat Yang Terbuka Yang Banyak Angin Sama Seperti Punya Ibu Ini Lalu Mataharinya Terutama Matahari Pagi Yang Disukai Tapi Tidak Tidak Semua Matahari Pagi Yang Disukai Contohnya Katlea Katlea Itu Dia Suka Matahari Siang Juga Bisa Menyukai Juga Seperti Itu Jadi Matahari Angin Habitat Yang Terbebas Dari Serangga Serangga Yang Tidak Menguntungkan Untuk Tanaman Anggrek Misalnya Belalang Ini Lalu Kupu Kupu Lalu Ada Kutu Kebul Apa Itu Yang Sering Banyak Di Tanaman Biasanya Di tanaman Mawar Dan Cabai Nanti Putih-putih Ada nempel Nanti Untuk Membersihkannya Juga Harus Harus Dibersihkan Dengan Bisa Dengan Air Cuci Piring Disemprotkan Saja Insya Allah Bisa Bersih Terima kasih Banyak Ibu Desi Mengganggu Aktifitasnya Ini Saya Sekali Lagi Saya Tanya Ya Bu Tidak Kapok Yang Ngerawat Anggrek Insya Allah Tidak Amin Tetap Semangat Semoga Sehat Selalu Bersama Keluarga Anggrek Tubuh Subur Makmur Amin 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 Itu ya Sahabat Pengalaman Dari Bu Desi Tadi Yang ada Di Bantul Bantul Semoga Bermanfaat Ini Terkait Dengan Perawatan Anggrek Kutu Kutu Gajah Ini Sehat Susah Selalu Kita Bersama Dan Salam So Tadi Sari Tadi Sldr Tadi Terima kasih.